Banyak dengan Pak Kiai, saya dan teman-teman mendengarkan cerama Pak Kiai, itu kami terus tersentuh, akhirnya kami, ayo kita niatkan. Alhamdulillah, mulai dari tahun 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, kita berkeliling dari satu yayasan ke yayasan lain, dari panti satu ke panti lain, dari lapak pemulung satu ke lapak pemulung yang lain, tiap bulan kita, terus. Datang terus? Datang terus, lain-lain gitu ya. Sebelum punya yayasan sendiri? Sebelum punya yayasan sendiri. Nah, ketika sudah berjalan, 2010 itu, kemudian ada yang kerepotan, jadi kalau yang tadinya masih bujangan punya istri, punya istri, punya anak, ada kerepotan. Akhirnya, karena kita sudah punya pengalaman, kenapa kita nggak bikin sendiri yayasan? Alhamdulillah, 2011 semuanya izin dan lain sebagainya diurus, dan alhamdulillah sudah... Base camp-nya di mana, Pak? Di Jati Bening Baru, Pondok Gede. Pondok Gede. Paling kapan langsung main sana? Insya Allah. Pandemi udah beres, lagi pengen sana. Siap, ya. Saya tuh pengen Kak Wirda ini jadi kakaknya anak-anak yatim di Indonesia. Amin, amin. Kak Wirda, Kak Kumi, Kak Kumi jadi anak-anak yatim, kakaknya anak-anak yatim di Indonesia. Amin, ya. Anak-anak saya, saya bilang, eh, Bang Kun, Bang Hafiz, Aisyah, kamu harus jadi saudara-saudarinya anak-anak yatim seluruh dunia bahkan. Amin, amin. Ya, dengan cita-cita itu, Bang Haji, kita ke Somalia, ke Afrika Selatan, kemudian ke Afrika Barat, ke Afrika Timur, Afrika Tengah. Main-main. Ngeliat yang suka kita lihat di TV, gitu kan. Di TV kan pada kurus, kering, kerontang, gitu kan. Kita coba jalan ke sana. Kita jalan ke Gaza. Untuk kemudian ngikram ya, anak-anak yatimnya Rasul di seluruh Indonesia dan dunia. Amin. Ya kan, Pak Mirsa, kalau kita pengen disayang sama Allah SWT dan Nabi-Nya, kata Rasulullah gampang kok. Ya. Sayangi, cintai, yang disayangi dan dicintai sama Allah dan Nabi-Nya. Salah satunya? Anak yatim. Anak yatim. Bener, dah? Keutamanya apa sih, Pak? Coba ya, Papa, kenapa? Coba, sampai sekarang Alhamdulillah dan Insya Allah bisa ada di sini. Kenapa, coba? Karena Papa mencintai anak yatim. Alhamdulillah. Bini aneh. Terus lanjut, Pak Maji. Nah, lalu ketika kita sudah seperti itu menjalankan, udah punya pengalaman sebelumnya kan. Kita jalankan, yang kita pelurkan, yang kita bisa apa. Yang sampean, kan 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 banyak orang jawabnya, orang berantunya. Sampean yang bisa, ngajar-ngaji, ayo monggo ngajar-ngaji. Yang bisa ngajar silat, monggo ngajar silat. Saya bawa guru silat. Yang di pojok itu guru silat. Terus yang sana itu, itu Jaka, Jawara, Jaka Kampung. Tuh, wilayah Pondok Gende. Harusnya emang panu nih kita turun di sini. Emang kedemenan saya, Pak Maji? Iya, siap. Saya dulu-dulu tuh gak pernah bisa tinggal diem kalau ada temen berantem tuh. Saya gak pernah tinggal diem. Bener? Tinggal lari doang. Tinggal lari. Tinggal lari. Lanjut. Nah ini juga pembelajaran, pembelajaran. Ketika anak-anak yang kita didik ini semakin hari, semakin tambah remaja, umur. Dia punya kenakalan-kenakalan remaja. Suka berantem dan lain sebagainya. Akhirnya selain kita kerjasama dengan pihak kepolisian, ini apa nih yang bisa kita, apa namanya, mereka kan pengennya berantem. Gimana caranya nih biar berantemnya bisa ngasihin duit. Akhirnya kita bentuk tuh, kita bentuk palang pintu, kemudian yang suka faktor, kita salurkan di ipsi lewat salah satu perguruan. Alhamdulillah mereka, jadi ada yang seni, ada yang prestasi. Iya bener. Jadi. Dan ada yang ngasihin. Alhamdulillah ada yang ngasihin. Bisa sebesi disilangi. Betul, iya. Terus kita gak jemuh-jemuh, gak henti-henti mengajak kepada siapa pun. Allah Allah. Mengajak tukang kue, contohnya tukang kue di sekililing kita, punya pihutang banyak, jadi dagangannya beliau dihutangin, gak bayar-bayar sampai 20 juta, ngeluh dan sebagainya. Turun nih, pesilat-pesilat. Pengennya dia turun untuk nanggih, tapi bagi kita sampaikan, ayo jangan begitu caranya, deketin Allah. Nah, caranya cakep. Nah, gimana caranya? Caranya kasih anak yatim. Wah, saya gak punya duit. Tadinya saya pikir begini tadi, Bang Haji mau ngomong, kita kerain pesilat-pesilat. Maksudnya bukan ya, kerain anak yatim. Buat berdoa sama Allah. Betul, iya. Akhirnya Alhamdulillah. Dia alasannya, saya gak punya duit kan saya bangkrut. Saya bilang, sedekah gak perlu pakai duit. Sedekah apa yang kamu bisa? Ajarin bikin kue. Betul. Selain ajarin bikin kue, kuenya tiap hari dikasih. Kertahan sampai sekarang, Alhamdulillah. Utang balik? Utangnya balik sampai sekarang, Alhamdulillah. Utangnya balik, bayar ya? Bayar. Iya, benar-benar. Pemirsa ada jam maju juga nih, gak laku rumahnya. Gak laku rumahnya, terus pengen laku karena buat nutup banyak perkara. Buat nutup banyak utang. Datang nih ke pesantren salah satu cabang kami di Yogyakarta. Ngasih duit nih, 2 juta. Nih buat anak-anak buka puasa, gitu. Terus, dua minggu lagi datang lagi. Nih buat anak-anak buka puasa, gitu. Anak yatim, apa gitu. Terus dia ngomong, kemarin aneh. Gak ada yang nawar. Begitu saya ngasih 2 juta buat anak-anak pada buka puasa. Eh, ada yang nawar. Tapi harganya masih kurang. Nih doain lagi dah, biar harganya naik. Minggu ketiganya, berarti berapa ya? 6 minggu ya. Dia per 2 minggu. Nah, 4 minggu ke... Kali ketiganya dia datang, udah bawa 20 juta. Oh gitu, Alhamdulillah. Apa tanya? Rumahnya laku lebih daripada harganya yang diterapin. Terus dia bisa beli rumah kecil. Nah, ini ada lebih yang 20 juta. Subhanallah. Itu, anak-anak yatim itu the best, gitu. Anak-orang miskin. Emang benar ya, Pak Gai? Jadi, anak yatim, apapun itu. Kadang kan kalau kita ngadain acara itu, paling berisik tuh anaknya. Paling, anu dah, rese dah. Ketika itu dipandang sebelah mata di masyarakat kita, Allah memuliakan. Maka, seucap-ucapnya anak yatim itu menjadi berkah. Buat siapa aja yang meyakini. Salah satunya, ada banyak contoh. Ketika ada saudara kita atau ada tetangga kita yang sudah menikah, belum punya putra, belum punya putri. Punya anak. Dengan bersedekah punya anak. Iya, benar. Iya, benar, Mbak Haji. Gitu. Oke, disini, Kak, udah ada Zoomers nih. Oh, iya. Oke, sudah bergabung bersama kami. Haji Suandi dari Tarakan. Dan ada Mbak Sari Wulan dari Sukabumi. Sukabumi. Kita ke Masih Suandi ya, Tarakan ya. Assalamualaikum, Mas Iswandi. Apa kabar? Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Haruslah baik, Ustaz. Masya Allah, Tarakan ya? Iya, Ustaz. Tarakan terasa dekat sekali, Kalimantan, Masya Allah. Masya Allah. Mas Is, apa yang bisa diceritain nih, bisa dibagi ke pemirsa atau boleh pertanyaan, boleh apa aja? Silahkan. Iya, Ustaz, mungkin segala informasi dalam mungkin teman-teman semua tarakan tanggal 2.